Pebirsa Wali Kota Jambi Syarifasa memimpin rapat masalah kemacetan kendaraan akibat antrian BBM Senin Siang. Dari hasil rapat tersebut, Fasa menuturkan, Wali Kota Jambi akan mengeluarkan keputusan pengisian BBM jenis solar untuk kendaraan roda 6 dibatasi 30 liter dan tiap SPBU di Kota Jambi nantinya akan diawasi oleh personil gabungan. Ketua DPRD Kota Jambi dan Komisi 3 DPRD Jambi dan juga pihak Pertamina. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa menuturkan mobil-mobil besar yang saat ini tengah marak di SPBU di seluruh Kota Jambi. Fasa menuturkan hasil dari keputusan tersebut yakni, Wali Kota Jambi akan mengeluarkan keputusan untuk membatasi antrian di setiap SPBU. Dengan teknis pelaksanaan mobil-mobil yang beroda 6 akan dibatasi pembelian bahan bakar solarnya sebanyak 30 liter por mobil, serta antrian hanya diperbolehkan sebatas lingkungan SPBU, yang mana untuk menindaklanjuti keputusan tersebut nantinya tiap SPBU akan dijaga oleh personil gabungan. Hasil dari keputusan tersebut adalah nanti Wali Kota akan mengeluarkan surat edaran atau keputusan untuk membatasi antrian di setiap SPBU. Jadi teknisnya nanti adalah mobil-mobil yang beroda 6, baik itu mobil sawit, mobil wadubara, mobil apapun, pokoknya mobil truk itu nanti akan dibatasi pembelian solarnya hanya lebih kurang 30 liter per mobil. Kemudian antriannya juga hanya sebatas lingkungan SPBU. Tidak boleh lagi antrian sampai ke badan jalan. Tindak lanjut dari itu nanti, maka setiap SPBU akan dijaga oleh personil gabungan. Akan melibatkan TNI, Polri, Satpol BP, dan Binas Perhubungan, termasuk operatornya juga nanti akan dijaga supaya jangan ada kucing-kucingan, jangan ada yang ini 30, ini 50, ini 60, pokoknya 30 semua. Gunanya adalah untuk membatasin jangan sampai mobil-mobil pribadi tidak kebagian solar. Kedua, untuk tidak lagi terjadi antrian panjang yang membuat kemacetan melalui lintas di seluruh sudut Kota Jambi ini. Itu salah satu keputusannya tadi. Yang menyebabkan kemacetan itu apa Pak? Stok solar? Ya, stok solar tidak berkurang tetap, cuma memang jumlah mobil, yang mobil batu barang saja diperkirakan, jadi laporan dari Balai Transpulasi Darat lebih kurang 4.000 mobil setiap hari. Terima kasih. Terima kasih.